Halo selamat datang di terjemahnya yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 109 lagi 108 ya sorry maaf nah ini aktif conversation kemarin sudah 107 aktif artinya kalian harus membuat sebuah percakapan ya pilihlah satu dari topik-topik yang di bawah yang diberikan di bawah ini ya yang pertama pembentukan pelangi ya pembentukan pelangi bagaimana bentuk cara pembentukan pelanginya siklus hidup binatang bagaimana tsunami itu terbentuk lakukan penelitian dalam apapun ya topik apapun yang diberikan yang diatas jadi pilih dari yang tiga ini misalnya kalian memilih untuk bagaimana tsunami itu terbentuk nah lakukan penelitian tentunya dengan mencari di Google ada banyak itu bagaimana tsunami itu terbentuk dan jelaskan terbentuk dan jelaskan kepada teman atau presentasikan di dalam di depan kelas bergunakan teks format format teks eksplanasi yang sudah saya sampaikan caranya pada halaman 107 ya di halaman 107 pada video sebelumnya sudah saya sebutkan bagaimana cara membuat teks tersebut ikuti aja langkah-langkah tersebut cuman bedanya kalian buat dalam Google pencarian itu pembentukan pelangi nah pembentukan pelangi atau siklus hidup binatang atau bagaimana tsunami terjadi atau terbentuk nah itu ikuti langkah-langkah yang ada di 107 pada video video sebelumnya ini nasa mudah-mudahan itu gampang itu ya lanjut kepada halaman 109 nih kalian menulis ya menulis sebuah teks eksplanasi nah kita lihat tunjuknya tulislah sebuah teks eksplanasi dari beberapa topik yang diberikan pada percakapan ya aktif percakapan eh pelatihan percakapan artinya pilihlah salah satu dari topik ini ya dari tiga topik ini yang akan kalian buat menjadi percakapan ya atau a any topic of your choice atau pilihlah topik apapun yang kamu sukai ya bisa mungkin bagaimana membuat apa misalnya atau bagaimana atau kejadian alam ya misalnya bisa jadi bagaimana hutan terbentuk ya bagaimana misalnya eh apa lagi banyak ya eh lautan terbentuk atau pulau-pulau terbentuk ya banyak ya di kalian cari di Google atau di internet silahkan pastikan kamu mengikuti susunan dari teks eksplanasi yang telah kamu pelajari pada building blocks jadi sama caranya dengan di halaman 107 lihat video 107 lagi ya kalau ini melalui percakapan ini sorry ini buat percakapan ya kalau ini buat tekstnya ya nah kalau ini cocok nih di 107 di video sebelumnya bisa kalau kalian pelajari nah kamu harus kamu juga harus mengikuti proses penulisan apa proses penulisannya yaitu melakukan draft jadi kamu tulis dulu tulisan pertama itu adalah tuh disebut dengan draft setelah itu di edit direvisi diperbaiki dan dipublikasikan nah disini ada draft pertama tunjukkan draft ini ke guru kamu sebagai umpan balik jadi setelah kamu buat perlihatan kepada guru ada koreksi-koreksi oleh guru nanti ditulis lagi pada draft kedua buat perubahan-perubahan berdasarkan umpan balik atau koreksi dari guru kalian ya koreksi-koreksi yang diberikan oleh guru kalian nah tulis disini yang benarnya kan ada coret-coret nanti tuh jadi disini pasti ada dicoret-coret oleh guru nah setelah itu kamu perbaiki tulis yang benarnya menurut guru ya itu draft kedua kemudian draft terakhir ya revisi lagi dan publikasikan bagikan dengan guru-guru teman-teman dan mungkin kalau punya kamu blog ya blog post tersendiri di Google bisa menggunakan blog tersendiri bisa kalian tulis disana ya kalau kemudian mempunyai blog sendiri perlihatkan blog tersebut kepada guru ya kalau kalian ingin belajar bagaimana membuat blog silahkan eh menggunakan blogger cara membuat blogger ya atau blogspot lanjut nomor F mari berkontribusi atau mari berkarya atau berkontribusi ya nah ini kalian membuat video buat sebuah video atau presentasi dalam bentuk powerpoint poster atau pamflet untuk mengedukasi orang-orang di sekililing kamu atau di tetangga tentang pembentukan tsunami atau gempa bumi jadi kalian membuat sebuah video bisa powerpoint boleh poster juga tanda masalah atau pamflet jadi kalian itu untuk tujuannya untuk mengedukasi ya edukasi orang-orang nah jadi memberitahukan bagaimana tsunami terbentuk atau bagaimana kejadiannya dalam gempa bumi nah seperti itu nah kemudian formative assessment nah ini imbal balik tugas ya kalian bisa melakukan ini ya kalian isi saya bisa melakukannya nah selesaikan pernyataan-pernyataan berikut-berikut atau lengkapi ya lengkapi pernyataan-pernyataan berikut yang pertama hal yang paling menarik yang saya pelajari pada bab ini adalah apa itu tergantung kalian lagi ya apa misalnya yang paling menarik hal menarik yang kalian pelajari dalam bab ini yang kedua bagian yang paling saya senangi ya saya senangi apa ya bagaimana jadi maksudnya apakah bagian big apakah bagian apalagi F atau bagian E atau bagian A atau bagian A B C D E F ya sampai F kalau tidak salah karena G bagian G sudah jadi di formative assessment yang ketiga saya ingin mencari tahu tentang ya mungkin kalian bisa ada beberapa topik yang diberikan di sini yang pertama itu gempa bumi ya yang kedua kita lihat ini nah pembentukan dan pelangi ya eh siklus hidup binatang dan bagaimana tsunami terbentuk nah bagaimana yang kalian sukai apakah gempa buminya atau mungkin eh bisa juga tentang materi eh pelajaran yaitu bagaimana menuliskannya mana yang paling suka kalian sukai ya bah jadi disana ada tugas-tugasnya ya maksudnya ada poin-poinnya ya yang kalian mungkin kamu ingin eh mempelajari lebih dalamnya mungkin tentang tsunami mungkin kalian tinggal di pantai kalian ingin mempelajari lebih banyak dengan tentang tsunami atau mungkin mungkin kalian sering eh di rumah kejadian gempa bumi nah kalian bisa cari tentang gempa bumi atau gimana nya atau suka dengan pelangi bagaimana kamu ingin pelajari silahkan nomor empat bagian paling susah pada bab ini apa ya apa bagian paling susah dalam bab ini mulai dari A sampai F ya A B C D F G ya sampai F bagian mana yang paling susah silahkan dan berikan alasannya sebaiknya saya ingin bekerja lebih lebih keras pada bagian mana nah biasanya nomor empat dan nomor lima ini berkaitan kalau paling susah bahada kamu bagian A misalnya paling susah atau bagian F paling susah maka di kalau bagian F itu adalah membuat karya nah kalian harus lebih banyak lagi eh apa namanya mempelajari bagaimana cara membuat sebuah karya seperti membuat video PowerPoint atau poster atau pamflet Nah itu hubungannya ke sana nah berikut baca pernyataan pernyataan dibawah ini dan checklist lah pilihan yang paling cocok untuk kamu nah jadi yang pertama eh tugas kalian adalah membuat checklist-checklist disini kalau cocoknya paling cocok ya kalau kurang cocok maybe kalau tidak kalau tidak cocok sama sekali itu not at all ya nah bab ini eh gampang dimengerti nah kalian kalau kalian gampang kalian rasa bab ini gampang mengerti checklist yes kalau ragu checklist maybe kalau tidak checklist no kalau tidak mengerti sama sekali nah checklist not at all ini ini berikut saya tahu apa disebut ya apa pengertian dari teks eksplanasi nah kalau ya kalau paham ya mengenai apa yang disebut dengan teks eksplanasi ditulis yes kalau ragu tidak kalau ragu maybe kalau tidak no kalau tidak mengerti sama sekali not at all saya tahu kenapa teks eksplanasi diberikan nah kenapa eh di teks eksplanasi itu ditulis ya kenapa karena teks eksplanasi itu untuk memberikan penjelasan penjelasan kepada orang ya si pembacanya jadi kalau kalian tidak mengerti mungkin not at all seperti itu nah berikut rencana saya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi pada bab ini ya apa rencananya mungkin lebih mempelajari memperdalam tentang bagaimana membuat poster misalnya atau mempelajari lebih dalam tentang teks eksplanasi itu apa-apa saja apa pengertiannya kalian harus punya tentu punya kesulitan masing-masing ya nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like si videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa